Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentas oleh semangat dan optimis Salam sejahtera untuk kita semuanya Masih di jalanan atari tenaga Dengan pertenakan yang khusus Tentang perkelincian Jadi segala macam hal tentang Kelinci akan kita Bahas disini ya Teman-teman semuanya Nah ini contoh-contoh Kelinci bedaging Kelinci New Zealand Ada juga yang Haila ya Ya walaupun disini Marking hitamnya atau saya mau ini pada luntur Ya normal lah Kalau di tempat saya karena memang panas Nah ini kelinci bedaging-bedaging seperti ini Untuk kelinci sendiri sebenarnya Bisa berumur panjang ya teman-teman semuanya Contohnya nanti saya akan ambilkan Yang sudah lima tahun lebih ya Lima tahun lebih Bagai pejantan Dan saya kasih tips-tipsnya Agar kelinci kita ini Lebih lama Masa masa produksinya ya Ataupun Umurnya lebih panjang Nah ini contoh-contohnya Nanti saya akan ambil satu ini Ini kebetulan Jadi ini umurnya sudah lima tahun lebih ya Makanya Penampilannya sudah Tidak Bagus lagi Wah ini sempit Tuh Gede Bulu-bulunya juga sudah kusut ya Dan juga banyak yang Bulu-bulu mati tidak keangkat Tuh Ini kalau masih sempat ya bisa dicabutin Ini bisa dicabut-cabut seperti ini Jadi cabut Dan juga untuk kuku-kukunya Kalau panjang bisa kita potong Dengan pemotong Kuku ujing ya Atau anjing juga bisa Atau juga dengan tang potong Tidak masalah Jadi memang untuk kelinci Agar umurnya panjang Paling tidak Kita Selama pemberian pakannya itu Setiap hari Harus ada Hijauannya Nah harus ada ya Walaupun Sedikit Terserah untuk hijauannya Karena kelinci Tidak terlalu pilih-pilih banget Untuk segala hijauan Sekarang-sekarang ini Sudah banyak sekali Jenis-jenis hijauan Untuk kelinci ya Itu mulai pada nanam Indicovera ada Odot ada Trigantera Setaria Atau pun jenis-jenis yang lain Rumput-rumput sawah Dan juga Uh Berdiri Rumput-rumput lapangan Ini kalau jantan Biasanya Kalau umurnya sudah panjang Tuh Dikelaminya tambah panjang Testis ya Nah Ini jadi kalau teman-teman Beli kelinci kok Testisnya panjang Untuk jantan itu Dipastikan sudah berumur Memang dari Situ Kelihatan ya Kalau untuk betina Dari puting susu Ini sudah berumur Tapi kalau untuk jantan sendiri Yang penting dia Masih bisa Membuai Masih bagus ya Dalam hal perkawinan Tidak masalah Mau umur berapapun Karena memang yang Dibutuhkan Hanya itu ya Hanya perkawinan Jadi anakan sudah Pakinya gede tuh Tuh Beda lagi dengan betina Jadi kalau betina Beranaknya Atau produktivitasnya Kok Sudah sedikit ya Sudah semakin sedikit Ataupun Sarang rawat anaknya Kurang Bagus Banyak terjadi kematian Ya paling tidak Harus kita Eliminasi ya Karena itu akan Merugikan Kita sebagai peternak Itu bedanya Untuk kelinci jantan Dan betina Jadi kalau untuk jantan Mau umur berapapun Tepat banget Tidak masalah Yang penting dia Bisa Membuai Betina Itu sudah cukup Tapi kalau untuk betina Kalau anaknya sudah sedikit Ataupun kurang rawat Anak ya Mau tidak mau Harus kita Eksekusi ya Harus kita Eliminasi Kita pilih Indukan betina Yang benar-benar Produktivitasnya Bagus Dan juga Untuk merawat Anaknya Juga bagus Ini contohnya Yang kemarin Saya kasih Contoh ya Yang satu bulan Bukan satu bulan Satu hari setelah Lain langsung Dikawinkan Ini anaknya Ini sudah beranak lagi Tuh Cepat Jadi Betina-betina Seperti ini Yang harus kita Pertahankan Yang harus kita Perbanyak Jadi Yang lebih Menguntungkan Seperti itu Terima kasih Teman-teman Yang sudah menyimak Contohnya Kali ini Bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya Dan memberikan Wawasan Serta Inspirasi Dalam betanak linji Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Dan optimis